Terima kasih bahwa masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Tadi empat peserta di kelompok Al-Qudu sudah melakukan tugasnya dan kita akan memanggirkan empat peserta lainnya di kelompok Al-Malik. Ini dia mereka. Di sini akan ada empat peserta yang akan tampil. Di sana ada Kaila dengan hafalan 13 Jus, kemudian juga ada Furkon dengan hafalan 30 Jus, ada Ahmad dengan hafalan 7 Jus, dan juga Salamah dengan hafalan 22 Jus. Kasih semangat untuk mereka. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kaila, kamu menjadi peserta pertama ya. Kamu harus membaca. Silahkan Kaila. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bayim. Bismillah. Al-Fatihah 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 Ahmad Yang semua baca adalah Silakan Al-Fatihah 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 Dulu tepuk tangan dulu untuk komentarnya juga oleh Salih Jaber. Terujuk juga karena bila kak? Kebanyakan Furqan, Ahmad, Salama, Kaila. Mereka tidak memberi hak haruf Hamza. Tapi secara umum Masya Allah semua bagus. Bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi untuk 4 peserta kita di Lompok Al-Malik. Ini yang menarikannya kalau kemarin ada pasangan dari Yogyakarta adik kakak. Kalau hari ini sama-sama dari Batam, Salamah dan juga Furqan. Mereka belajar di sama-sama satu rumah Tafiz. Yang sebuah nama lagi adalah Abinya Furqan menjadi pengajarnya. Ada di sini jadi Salamah, begitu pun Furqan, mempunyai satu gur, yaitu Abinya Furqan. Terima kasih Abinya Furqan sudah mengirimkan dua peserta terbaik dari Batam. Tepuk tangan dulu buat Abinya Furqan, terima kasih. Terima kasih.